Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Pagi hari ini, tanam hijau, laki-laki tanam hijau Akan menyuguhkan bagaimana cara kita pencegahan antraknosa Pencegahan keriting, pencegahan bercak daun Di minggu yang lalu, ini agak telat, telat penyepria Seminggu yang lalu, ini saya sepertinya menggunakan insektisida demolis Pungisidanya dikten, ditambah dengan amistratum Saat ini, saya akan seling pungisidanya Saya ganti, dikten saya ganti dengan pion M Pion M Sama demolis, insektisida Ditambah amistratum Amistratum tidak pernah ketinggalan Saya pakai terus Setiap penyemprotan papak terus Untuk pemupukan spray Atau spray yang bersifatnya nutrisi Seperti pupuk daun Pupuk buah Ataupun vitamin-vitamin lainnya MKP, KNO Itu bisa-bisa Tidak saya barengkan dengan Namanya fungisidanya dan insektisida Capi ini sudah mulai memerah Satu buah sudah mulai memerah Dan juga masa-masa pembuahan Pembungaan Nah, seperti itu Makanya kita harus antisipasi Jangan sampai terserang penyakit Jangan sampai tanaman kita ini Loyo istilahnya, seperti itu Ayo kita menuju ke tempat pencampuran obat Pendosisan Yuk ikut saya Cos Pertama-tama kita siapkan air Kita menggunakan Bion M Ini saya tidak promosi Cuman saya pakai ini terus Saya memakai tank itu 14 liter Saya pakai satu set untuk makan Seperti biasa Rutin seperti terus Seperti terus Bebernya besok Seminggu lagi pakai Ini kemarin sudah soalnya Kita atur dulu Nah, ini Serpuk Terus ganti Terus ganti Terus ganti Terus ganti Larut Dicampur dengan air Setelah itu Amistra stop Sampai sudah 10 mili per tanki Per 4 liter Ini habis Nah, kita beli Amistra stop ini 200 mililiter Harganya Harganya 270 Di Kalimantan 10 mili per 14 liter Jalan 14 bilik di Sambil diaduk Sambil di ruang Di sisi Dikit-dikit Kelat Hai pilih langsung nyampur saudaraku kalau pelan-pelan kayak gini nah ini untuk pencegahan antra Nusa ya gini rutin harus rutin kalau kemarin pakai titen sama Amistra Store sekarang titennya kita opcom dulu titennya kita pakai Bion M plus Amistra Store pengendalian sama eh pengendalian antra Nusa setelah itu kita pakai demolis-demolis 10 mili per 4 liter biasa satu sambil dituang sedikit-sedikit untuk pencegahan keriting ulat-ulat pakai ini karena biasa jubai pohon yang sambil saya yang setelah ini dia diserang ulat grogoti itu warnanya buahnya yang terakhir Hai apa itu bisa menggunakan pastik ini adalah pembasah perkat perata penembus pakai ini karena yang tahu Kalimantan kalian pasti tahu lah kadang hujan terang-hujan terang kayak gitu nggak seperti Jawa kalau terang ya terang terus Oh sini panas-panas tahu-tahu sore hujan seperti itu saya pakai tujuh minggu kita pakai tujuh Hai karena ini dosisnya sangat kecil dosisnya 0,25 militer sampai 0,5 militer per satu liter air ini kayak gampangnya lumayan pelan-pelan anda tidak nah hayo los otak us setelah tercampur masukkan ke dalam tangki terus kita langsung berangkat menuju tempat sasaran yang besar, yang kecil untuk perlindungan perbelian antibody pada tanaman kita agar sehat selalu dan buahnya bisa memuaskan seperti itu ayo lanjut sana kita lisi dulu oke seperti biasa penyemprotan harus kita perhatikan yaitu percikan air yang keluar dari nozzle harus kita buat kabut fungsi dan kegunaan fungsinya agar air yang keluar dari spray kita bisa menembus segala macam arah dari atas, dari bawah, kanan, kiri bisa membasai keseluruhan batang, daun, bunga, buah semua, basah semua akhirnya bisa menjadi antibody terhadap tanaman kita itu intinya oke yang baru menemukan channel ini saya minta dukungan dengan tekan tombol subscribe like, share, dan juga komen tantikan jari anda menekan tombol subscribe ada doa doa terbaik untuk anda oke itu saja saudaraku akhir kata video topik walidah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tanam hijau chau chau